Halo, po, mengakabah bayan. Halo, teman-teman. Selamat tinggal. Saya bicara, bang. Apa kabar, saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya, Colin, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Siaga tingkat 3 diperpanjang. Pemerintah mengumumkan 12 tindakan pencegahan. Vaksin terus-menerus tiba di Taiwan. Semua warga boleh divaksinasi secara gratis. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan perintah baru untuk mencegah penyebaran infeksi pekerja migran. Siaga tingkat 3 diperpanjang. Pemerintah mulai mengontrol keluar masuk supermarket. Siaga tingkat 3 diperpanjang. Pemerintah mengumumkan 12 tindakan pencegahan. Pandemi COVID-19 di Taiwan belum juga meredah. Jumlah kasus lokal yang dikonfirmasi terus melebihi 100 kasus perharinya. Untuk mencegah dan mengendalikan pandemi, eksekutif Yuan mengumumkan untuk memperpanjang siaga tingkat 3 hingga 28 Juni. Pusat Komando Epidemi Sentral mengumumkan 12 tindakan untuk mencegah pandemi. Warga diminta untuk bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi pandemi secara bersama-sama. Vaksin terus menerus tiba di Taiwan. Semua warga boleh divaksinasi secara gratis. Pandemi COVID-19 di Taiwan belum meredah. Vaksin telah didistribusikan secara bertahap. Untuk mendorong warga untuk divaksinasi, Pusat Komando Epidemi Sentral mengumumkan kabar baik pada 5 Juni. Mulai 7 Juni, semua vaksinasi publik yang dibayar oleh pemerintah Taiwan tidak perlu membayar biaya daftar rumah sakit. Semua warga bersama-sama melawan pandemi dan menjaga garis pertahanan komunitas dengan ketat. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan perintah baru untuk mencegah penyebaran infeksi pekerja migran. Jumlah pasien positif pekerja migran yang ada di pabrik teknologi Kabupaten Miaoli terus-menerus bertambah. Untuk mencegah dan mengendalikan pandemi, pemerintah memerintahkan pabrik untuk mengalihkan asrama bagi pekerja migran. Pekerja migran juga perlu mengurangi keluar yang tidak perlu. Selain itu, juga mengingatkan kepada pekerja migran untuk segera menghubungi unit terkait apabila tidak enak badan. Siaga tingkat 3 diperpanjang Pemerintah mulai mengontrol keluar masuk supermarket Menanggapi perpanjangan peringatan tingkat 3, Kementerian Perekonomian mengumumkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pandemi. Tiga langkah pengendalian utama telah diperkuat untuk supermarket, toko serba ada, dan departemen store. Termasuk pengontrolan jumlah orang yang masuk, pengontrolan pintu masuk dan keluar, dan desinfeksi rutin. Semua pusat pembelanjaan di Taiwan harus bekerjasama dan secara ketat mematuhi pencegahan pandemi Taiwan. Terima kasih telah menonton!